Oke, silahkan langsung. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ahmad Husni dari Ketua Dema Fisipu Ingjakarta. Ijenkan saya pertanyaan yang saya tujukan kepada tiga jubir paslon. Saya ingin melihat bahwasannya tadi kan sempat disinggung juga oleh Bang Hasan gitu. Bahwasannya mahasiswa sekarang ini ataupun masyarakat ini sudah menggunakan rasionalitasnya. Kemudian disinggung juga bahwasannya masyarakat itu sudah muak gitu. Nah saya juga merasakan saya mewakili mungkin mahasiswa ataupun masyarakat umum. Kita juga sudah cerdas, kita juga sudah mulai kritis. Kita melihat bahwasannya Jokowi ini yang tadi sangat diperdebatkan adalah Jokowi ini melakukan kampanye terselubung gitu. Oke, masyarakat kita ini sudah paham akan hal tersebut itu sudah peka gitu. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah kenapa Pak Jokowi ini tidak mengakui saja kepada publik gitu. Kita ini sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Kita ini sudah menuju masyarakat yang cerdas. Nah saya ingin meminta tanggapannya kepada tiga jubir paslon bagaimana melihat seharusnya Pak Jokowi ini secara mungkin secara etikanya atau secara sebagai kepala negara itu harus seperti apa? Mendanggapi hal tersebut. Jadi jangan rasa-rasanya kita ini seperti dibodoh-bodohi terus. Oh ini kampanye terselubung? Oh bukan kok kita boleh berkampanye. Cuman kan dijelas oleh Mbak Vivitri itu tidak memenuhi standar dari undang-undang gitu. Nah mungkin itu pertanyaan dari saya gitu. Terima kasih. Baik-baik. Jadi ke paslon satu dulu nanti baru dua dan tiga. Silahkan Bang Bestari. Ya berarti apa yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat cerdas itu terkonfirmasi ya. Nah kemudian yang perlu menjadi pendalaman kita adalah ini Pak Jokowi sebagai mungkin karena agak sulit ya kalau anak itu kan memang harus... Jadi harus all out? Bukan artinya harus menunjukkan sedikit itu saya kira dengan caranya dukungan lah gitu ya. Takut-takut gitu loh Mbak Bestari. Karena kita kan masih partai mendukung Pak Jokowi ini sampai 2024 akhir. Oke. Jadi masih ada beban ya? Mungkin itu berikutnya adalah ada juga indikasi saya melihat bahwa ini juga mungkin ada yang mempengaruhi sehingga Pak Jokowi sebagai seorang presiden itu ya mungkin saya gak tahu itu yang membisikkan itu apakah Bung Hasan Nasbi supaya memang ada karena kegalauan hajil survei yang tidak bisa melompati 50% plus 1 atau di 60% sehingga perlu Raja-Raja turun gelanggang gitu apa namanya itu. Dalam permainan catur. Dalam permainan catur kalau Raja sudah mulai bergerak ini kan artinya ada semangat baru pada para punggawa gitu kan. Nah atau memang punggawanya sudah pada dalam keadaan yang kelelahan luar biasa sehingga butuh suntikan kekuatan gitu. Masalah apakah dia akan mengakui atau tidak nanti waktu yang akan menjawab sebagaimana disampaikan beliau adalah hanya tulisan saja. Ini undang-undangnya. Pendalamannya ada di mahasiswa, di masyarakat. Baik. Saya kira itu. Oke silahkan Pak Kasan. Jadi kenapa Pak Jokowi gak mengakui aja tadi menurut mahasiswa? Karena mahasiswa gak mau dibodoh-bodohi. Iya kan lagi-lagi ini yang saya sebutkan. Dalam politik itu banyak cara, banyak tindakan yang bisa dilakukan. Saya juga katakan bahwa tadi tidak mungkin Pak Jokowi tidak bersama pasangan Prabowo Gibran. Jadi mempertanyakan hal yang sudah jelas itu ngapain? Saya bertanya, Bang Bestari bertanya, Ciko bertanya, teman-teman bertanya itu ngapain? Sesuatu yang jelas-jelas terang-benerang, sebening kristal ngapain lagi kita tanya? Kan kalau orang mau nikah diperkenalin, Bang. Calon istrinya. Nah itu kayak Rifana itu pokoknya ngotot harus sesuai dengan maunya dia. Kan saya bilang pilihan-pilihan tindakan itu banyak. Termasuk, kenapa gak ngaku aja sih? Ya kalau Pak Jokowi dengan caranya sendiri, tidak bilang terus terang sementara orang sudah paham di mana Pak Jokowi berdiri, ya ngapain itu dilakukan? Kan pilihannya tadi banyak. Pilihannya kan tidak hanya yang... Itu menghindarkan Pak Jokowi dari pelanggaran pemilu ya? Kalau itu urusannya itu, mendukung itu bukan berarti harus mengkampanyekan. Apakah... Tadi Abang bilang kampanye juga gak masalah. Ini tiba-tiba jadi masalah juga. Mereka mengkampanyekan itu karena kebutuhan Pak Prabowo atau bagaimana? Kan itu yang ingin didengar masyarakat. Menurut saya, memang sekarang banyak yang suasana hatinya lagi gak enak. Suasana hati lagi gak enak itu. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo maupun Gibran, jadi masalah buat mereka. Karena perasaan mereka lagi gak enak. Pak Prabowo tiba-tiba nanti makan dengan Pak Jokowi, jadi gak enak perasaan mereka. Tapi karena memang berbeda posisi politik, berbeda kepentingan menurut saya sahaja. Ini pertanyaan mahasiswa, bukan? Oh iya. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya kemudian Pak Jokowi kemudian nanti jalan berdua sama Gibran, pasti jadi masalah juga. Padahal dia lagi jalan sama anaknya. Jadi kalau suasana hati lagi gak enak, apapun akan jadi masalah. Orang tiba-tiba jukur rambut, berpanjang rambut itu juga jadi masalah. Jadi Pak Jokowi tidak perlu mengungkapkan secara terbuka begitu ya. Menurut saya enggak. Dan itu juga bisa menghindarkan Pak Jokowi dari dugaan pelanggaran pemilu. Karena kan gak menyampaikan secara terbuka. Kalau yang diminta oleh Ciko itu, berarti dia mau menjebak Pak Jokowi agar ada pelanggaran. Kan gitu tadi. Kalau Pak Jokowi kemudian gak mau misalnya bicara terus terang, tapi semuanya sudah clear tuh. Mau apa? Oke, baik. Kita semua punya strategi masing-masing. Kita semua punya strategi masing-masing. Jadi Pak Jokowi maunya dia boleh naik ke mobil R1, pengawalan lengkap, dan itu memang walaupun dia kampanye juga pengawalan harus tetap melekat. Tapi juga bahkan bakso dibayarin negara, sambil kampanye dan lain-lain. Jadi dia maunya begitu. Jadi itu yang disampaikan oleh Asa Nasbi. Jadi bukan dia mau mendeklare dirinya menjadi salah satu bagian dari PKN. Nah itu kan clear ya. Tapi kembali lagi saya setuju dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu agak susah dijawab. Pertanyaan itu harus dijawab dengan pertanyaan. Kenapa ya? Iya kan? Kamu nanya kenapa? Terus kita juga, saya tanya balik. Iya kenapa ya? Kenapa ya? Nah itu aja. Karena kan kita punya ekspektasi yang lebih kepada seorang presiden. Ya siapapun itu presidennya. Sebagai negarawan. Tapi ini kan hanya menegaskan bahwa akhirnya Pak Jokowi itu bukan seorang negarawan. Dia seorang politisi biasa, manusia biasa seperti kita-kita. Yang sayang anak. Ya kan? Dan saking sayangnya anaknya dimajuin jadi seorang wakil presiden. Dan dia sedang berjuang untuk memenangkan itu. Itu aja. Jadi akhirnya legasi ini yang ditinggalkan Pak Jokowi legasinya adalah itu. Yang kedua. Tadi ini sebenarnya unprecedented tadi. Saya harapan saya dan saya yakin itu menjadi harapan teman-teman anak-anak adik-adik mahasiswa yang tidak lahir dengan privilege-privilege yang berlebihan. Itu menginginkan hal-hal seperti ini once and for all dihentikan. Jadi kita tanya dan kita berharap daripada Pak Jokowi. 30 detik aja. Oke, 30 detik nih. Iya. Udah beda deh tadi. Perbedaan. Perbedaan suasana hati yang enak dan gak enak itu. Gak enak dong. Bos uang negara dipakai kampanye terus lubung. Gimana? Gak bisa dong. Lu gak bisa maksain gue harus enak terusan hatinya. Pelanggaran-pelanggaran lu pakai makan bakso. Pakai duit sepeser pun. Dengarkan dulu. Perbedaan ya. Kok kampanye buat Prabowo di meja tukang bakso. Ketika krim maruf amin. Melek mobil RI1 yang harganya jutaan minat. Tentang dulu. Dolar. Iya kan. Terus tangan nasi dua begitu. Itu suasana gak enak. Jangan dipaksa kalau gue. Pak Jokowi boleh dipaksa. Kita lebih mau ngomong apa. Karena kita gaji dia. Ketika krim maruf amin. Ketika krim maruf amin. Ulang tahun PD ini. Dia ada gini. Yaudah ada yang berkritik aja. Oh ada. Ada yang protes. Ada banyak yang protes. Banyak yang protes. Tapi ada masalah. Tapi kalau bilang suasana hati gue enak. Suasana hati gue enak. Suasana hati gue gak enak. Jujur. Karena gue gak terima uang negara dipakai buat kampanye. Oke baik baik. Ini waktunya udah mau habis. Jadi nanti kita bikin episode berikutnya.